Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adiri final.channel Oke guys ini aku lagi ada di warung ini lagi ada di bar shop mini ya di bawah aku lagi duduk baru selesai bersih-bersih ya seperti video kemarin ya kita aku kemarin udah pernah buat video yang isinya tuh memang ritual wajib ya kalau kita tuh punya usaha utamanya di bidang makanan kayak gini angringan ya jadi kita perlu mengutamakan anu ya mengutamakan kebersihan di habis bersih-bersih itu sangat haus kali ini nah oke ya teman-teman jadi untuk video kali ini aku ingin berbagi tips pengalaman ya berbagi pengalaman seputar bisnis lagi ya teman-teman nanti barangkali bermanfaat ya jadi teman-teman bisa juga ikuti kayak gitu seperti judul ya aku ingin berbagi cara atau syarat awal untuk kita mau buka usaha warung kopi sederhana kayak aku ini ya guys ya di yang pertama eh ini yang wajib kamu kalian pikirkan ya wajib kalian siapkan sebelum mulai usaha yang pertama itu lokasi ya lokasi itu aku perlu kalian tentukan dulu mana atau dimana tempat kalian nanti akan buka usaha warung kopi ini ya teman-teman kalau aku disini kan memang targetnya itu eh warga sekitar ya tetangga jadi untuk lokasi ini aku enggak di luar ya teman-teman enggak di luar atau di pinggir jalan seperti teman-teman lihat ini sebenarnya enggak lebar sih ya teman-teman enggak lebar hanya berukuran empat kali 6 ya ini aku manfaatkan untuk buka usaha warung kopi kayak gini ya teman-teman kemudian kalau teman-teman itu enggak ada tanah kosong kayak aku kemarin ini itu teman-teman juga bisa lihat videonya awal mulai pembangunan pembangunan ini ada di ini ya bisa klik tuh sudah aku buat mulai awal membangun warung kopi ini guys semisal kalian enggak ada tanah kayak gitu ya teman-teman bisa manfaatkan teras di depan rumah ya itu juga bisa nanti tapi enggak enggak warung kopi sih ya mungkin teman-teman bisa jualan senek kemudian kebutuhan-kebutuhan khusus yang apa yang diputuhkan masyarakat atau tetangga kita pada biasanya kayak gitu itu yang pertama ya jadi yang pertama tuh kita pastikan dulu tempat tuh syarat yang wajib ya teman-teman ya mohon maaf ini karena di samping kanan kiri ini adalah deket dengan tetangga jadi ya rame guys ya maklumin aja itu yang pertama kemudian yang kedua syarat wajib lagi tuh peralatan ya teman-teman alat kita harus siapkan kalau dulu aku tuh cuma alat ini meja ya meja untuk pelayanan ya pelayanan karena disini juga menjual aneka gorengan seperti sempol tau alit jadi butuh meja dibuat masak ya kompor juga ini ini aku siapkan ini peralatan wajib ya kalau kalian buka usaha warung kopi atau angringan ya ini wajib ada kompor ini karena baru dibersihkan ya di belum dipasang itunya guys itu ini sangat penting sekali menjaga kebersihan itu peralatan yang awalnya aku memang awal mula ya untuk yang lain-lain ini ini semuanya semuanya tuh apa itu tambahan-tambahan semua ya kayak ini ini kan kebetulan juga deket rumah jadi untuk barang-barang ini aku langsung ambil di dapur rumah kayak gitu tapi karena ini sudah ada bekas-bekas lemari jadi aku manfaatkan ya guys ini bisa ditambahkan jadi kalau warung kopi itu sangat butuh yang namanya meja lemari kayak gini kemudian kompor ya kompor tuh sangat penting karena yang kita jual kopi kan mesti masak air panas kayak gitu tuh ya itu yang kedua kemudian untuk setelah peralatan sudah kalian penuhi teman-teman bisa yang selanjutnya yaitu tinggal menentukan produk ya produk yang nantinya akan kalian jual ya guys kira-kira kalian pengen jual apa ya misal nggak ada tempat kayak aku begini ya bisa memanfaatkan di depan rumah ya di teman-teman biasanya yang memang sangat laku itu jualan es ya jualan es dulu ya teman-teman untuk pemancing awal ya jualan es kemudian bisa nanti di apa itu dikembangkan ya misal kalian itu ada karena ada waktu kosong ini memang untuk anu ya teman-teman untuk sambingan ya tapi juga kalau teman-teman full juga bisa ini ya karena aku paginya sudah kerja jadi ini dibuat sambingan tuh enak sekali ya bisa menyesuaikan itu ya jadi awal semisal kalian tuh baru buka bisa jualan minuman yang seribuan ini ya guys ya kayak marimas dan lain sebagainya itu tapi kalau di warung kopi ya awalnya juga seperti itu ya teman-teman yang penting kita ada kopi sasetan dulu nggak perlu mahal-mahal yang penting jalan kayak gitu guys tuh yang ketiga ya teman-teman jadi produk ya produk yang memang kalian siapkan kayak gitu setelah produk ditentukan ya teman-teman yang terakhir pasti kita butuh biaya untuk semuanya itu kan ya teman-teman karena tadi tuh sudah semisal kalian sudah nemu lokasi ya tinggal bagaimana ngedekor ya setidaknya biar terlihat seperti jualan nggak gitu kayak aku ini karena memanfaatkan tanah kosong ya tuh pasti depan rumah jadi aku bangun kayak gini tapi kalau kalian itu nggak ada tempat bisa menggunakan di depan rumah berarti tinggal kalian itu menambahkan apa tempat itu ya tempat gantungan es dan sebagainya itu kopi gitu saya rasa itu ya temen-temen untuk syarat yang memang wajib kalian apa itu miliki dulu ya yang wajib disiapkan yang wajib disiapkan ah mohon maaf haus yang wajib disiapkan sebelum kalian buka usaha warung kopi atau angkringan ke aku gini ya guys ya pertama tentukan lokasi kemudian yang kedua peralatan yang harus kalian siapkan apa saja yang kalian butuhkan kemudian yang ketiga eh kalian pilih produk yang pertama kali kalian jual yang tentunya kita akan bisa menyelesaikan ya teman-teman bisa menyelesaikan eh karena modal misal kita sedikit aku sarankan kalian jual minuman dulu ya teman-teman minuman karena itu harganya Rp50.000 kalian sudah dapat banyak sekali untuk rasa-rasa kayak gini ini aja mau udah banyak yang habis ya teman-teman belum sempat belanja itu juga cemilan juga udah banyak yang habis ini juga di etalase ini juga banyak yang habis semuanya karena ini memang dekat-dekat maulid ya teman-teman jadi memang sengaja sekalian aku habisin biar yang awal tuh muter kayak gitu jadi setelah maulid nanti belanja lagi guys ya jadi itu teman-teman buat kalian yang mau buka usaha di syarat awal kalian pikirkan itu ya teman-teman itu sangat penting sebelum kalian melangkah ke selanjutnya semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye